Nyeri, nyeri berat, menekan, sama di tengah-tengah atau beli beli kiri, tapi jantungnya rasa nyeri lah, sakitnya rasa begitu, itu yang jelas ya. Dan biasanya bila situlnya berlaku, dia akan rasa macam nafasnya pendek. Dokter spesialis jantung RSKPJ Pasir Budang Johor sampaikan tiga gelajah awal serangan jantung darah. Warta Kepri, Ruko, Aidi, Johor, tekanan darah tinggi, kadar gula darah yang tidak terkontrol, kolesterol yang tinggi, serta berat badan yang berlebih, juga berperan besar dalam meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Hal ini disampaikan dokter spesialis jantung RSKPJ Pasir Budang, dokter Syahidi Bin Jamaluddin, pada sejumlah media Batam dan Tanjung Pinang, saat berkunjung ke rumah sakit tersebut, Senin, 12 Agustus 2024. Diakuinya stres yang sering dianggap remeh, ternyata dapat memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk meningkatkan kadar gula dan kolesterol dalam darah sehingga memicu hormon lainnya. Yang terpenting jangan melakukan hal-hal negatif bila stres, seperti merokok, minum-minuman beralkohol dan sebagainya. Dokter Syahidi juga menyampaikan gejala nampak seseorang berpotensi terkena serangan jantung adalah sakit menyentak di dada sekitar jantung, merasakan berkeringat dingin, kebas di punggung atau di sekitar leher. Mau tahu lebih lengkap penjelasan terkait jantung dan penanganannya simak video di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada rakan-rakan media daripada Batam dan Tanjung Pinang. Terima kasih. Terima kasih. Tanjung Pinang kan? Terima kasih. 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 ring tadi, juga bypass tadi ataupun CEPT pun sama selepas dia menjalani bypass tadi dah buat saudara yang baru bila baru bermaksud baru, baru bermaksud jadi seperti sedia kalah so bila jadi sedia kalah saudara itu maka tanggungjawab kita untuk menjaga saudara tersebut itu saja, dan insyaAllah bila kita jaga maka prognosis peluang dan juga falsiti begini, kebanyakan mereka tak tahu, bila kita duduk begini, kita tak tunjukkan apa yang kita ada, mungkin kita tak tahu saya yakin di Indonesia juga ada mungkin ada semuanya falsitasi ini memang ada, dan kita tahu bila mereka daripada Indonesia, daripada Bantam, daripada Penang Pinang, area-area datang ke kita, mereka ada satu hajat hajatnya untuk kita bantu mereka ada falsitasi di situ, tapi dia kata, saya prefer untuk dirawatnya di sini di Malaysia, katanya, kita gandirah untuk menerima, so jadi macam warga-warga, macam Jun Pinang datang kepada kita dan kita ada buat, apa tu, falsitasi bagi mereka perkara pertama, yang saya selalu beritahu kat ibu-ibu, bapak-bapak tadi macam mana mereka dari segi compliance, atau macam mana mereka ingin lepas falsitasi itu, macam mana ubatan-ubatannya, sebab ini penting, kadang-kadang mereka bila dah pasang ring, tak apalah doktor, ring sudah dah pasang jadi ya, tak perlu tak perlu, ni makan ubatnya semua dia kata, tak perlu tapi sebenarnya itu adalah fundamental, ataupun perkara yang penting sekali untuk kita beritahu sebelum posidia, posidia ini dilakukan jadi follow up pun tak semuanya dikapi di sana pun boleh, kita boleh bikin surat kan dia dah buat posidia kita kita boleh bikin surat supaya mereka boleh continue ubat-ubatan tadi di tempat masing-masing di fasilitas kesihatan di tempat mereka macam tu so, bagus pak soalan itu ya kita sangat bersyukur kerana kita di KPJ Pasir Gunang ini kita ada kan KPJ Pasir Gunang kita Dato'on Keluang, Johor Putri kan jadi untuk yang di sini yang kita panggil Azul Philips 7 itu yang pertama untuk di Johor ini lepas tu, barulah sekarang ni nanti kalau tuan-tuan ya ibu-ibu bapak-bapak pergi ke nanti di sana di Putri ataupun di Johor akan nampak sebab dia akan di follow yang kita punya punya teknik itu ataupun sistem itu so, kita install dalam 2020 just after COVID ketika itu ya so, Azul Philips 7 itu antara kita panggil ibasan yang terkini dari sini teknologinya di mana dia ada kita panggil high definisi punya apa nama tu sistem kita di mana bagus dalam proses imbasan salgara jantung yang terkini yang punya apa kita panggil tu dari segi imbasan teknologi tadi dan report ini immediate bermaksud bila kita masukkan perwarna mungkin saya rasa mungkin saya bagi sedikit gambaran apa posisi yang begitu ya sebenarnya imbasan itu satu posisi yang ringkat sebenarnya di mana kalau biasanya kalau mereka datang ke hospital kan dia ada masukkan jarum betul ya jadi sejauh itu akan beri sama ada di tangan tapi kita prefer di tangan ini sebab lebih mudah lebih selamat kurang komplikasi so perwarna itu akan masuk di dalam perenula tadi di kandulasi tadi selesai itu warna dimasukkan so maka imbasan itu akan terlihat dalam monitor yang di lihat tadi kan so dan report itu immediate terus dapat tahu immediate sumbatan ini berapa persen berapa banyak saudara yang terlibat dan selepas itu kita akan terus menasihati pesakit apakah step peranjutan dia nak kena standing ke nak kena balut sahaja ke so itu yang kita nak beritahu ya tuan kejala-kejala tantung tu apa ok boleh so jangan risau sangat kita boleh spend beberapa masa jangan risau apa tu sebenarnya kejala jantung ini ataupun dalam bahasa tanda kejala dia punya simptom-simptom itu yang biasanya terpikirkan dua so dua itu pertama yang jelas kedua yang tidak jelas ok dua eh so yang jelas itu apa dia rasa seperti dadanya ngeri ngeri berat menekan sama di tengah-tengah atau boleh berkiri tapi jantungnya rasa ngeri lah sakitnya rasa begitu itu yang jelas eh dan biasanya bila situnya berlaku dia akan rasa macam nafasnya pendek maksudnya macam lepas nafasnya pendek ok berserta dengan itu jantungnya laju dan juga kadang-kadang boleh nak apa tu kita panggil berperluh lah berkeringat ya keringat begitu berlaku itu yang ketaranya ya so bila ada sintabu ini memang terus saja ke fasilitas kesihatan jangan ditunggu jangan ditunggu ke ni kalau berada di kawasan itu boleh cari fasilitas yang hampir dan yang kedua yang tidak jelas ini paling bahaya yang tidak jelas ini seperti apa pening perut sakit ya so yang tak jelas kan pening perut sakit kedua pitam wah gilap kan sakit belakang punggung sakit belakang sakit gigi rahangnya rasa macam rahangnya rasa macam sakit rahangnya gepas gitu ha gepas gitu betul so jadi yang ini yang biasanya menjadi masalah di kalangan masyarakat kita kerana bila rahangnya sakit gigi sakit dia pergi jumpa siapa ha dia doktor gigi kan dia jumpa doktor gigi betul ya eh cek ceknya semua eh pak bu giginya ok tak ada apa-apa ni ha jadi macam eh apa ke mana ya sakit sakit jadi sakit sikit ada kes begitu kan pun dihantar ke kecemasan kata kecemasan dia buat AKG AKG kan wow serangan jantung rumpunya so benda ini kena ambil peratan ataupun kena gastrik ini penting biasanya asam lambung gastrik itu biasanya orang selalu gastrik 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 di rawat ni pun tak sembuh ya rasanya tak sedap tak bagus kan so bila orang tu ada asam lambung gastrik tapi tak selesai tak selesai dia kena pergi untuk checking ya kena checking untuk tengok ya ataupun tidak dan kebanyakannya almost 60% tinggi kan 60% itu jantung rumpunya so jadi memang kena ambil peratan dan juga kadang-kadang dua dalam satu asam lambung pun ada jantung pun ada so jadi sebab itu bila kita jumpa pesakit ni kita lihat pesakit tu secara overall tengok apakah risiko yang dia ada dan kita rawat bergantung kepada kondisi symptom dan juga apa yang siasatan-siasatan kita yang kita ada dan dari situ kita akan guide untuk apa yang perlu lakukan thank you dok luar biasa terima kasih banyak kesihatan tidak ada diskrimasi tak ada batas betul tak ada batas kesihatan for everybody ya itu yang penting kita kena ambil perhatian dan kita mesti nak kena bantu semua masyarakat serantau kita ya dokter terima kasih dokter mungkin doktor banyak pasien yang sedang menunggu teman-teman nakit boleh VR atau mungkin email terima kasih